. Eric Ten Hag menolak desakan untuk mencopot ban kapten Bruno Fernandes. Menurut Ten Hag, wajar jika Fernandes membuat kesalahan. Bruno Fernandes disorot tajam saat setan merah dihajar Liverpool 0-7 pada akhir pekan lalu. Gelandang top Portugal itu dinilai tidak layak menjadi kapten setan merah karena menunjukkan sikap yang buruk di sepanjang pertandingan. Meski begitu, Ten Hag masih percaya kepada Bruno Fernandes untuk memimpin Manchester United saat menjamuril Betis di leg satu babak 16 besar Liga Eropa tadi malam. Fernandes pun membayarnya dengan penampilan cemerlang. Pesepak bola berusia 28 tahun itu menyumbang satu gol dan satu asis untuk membantu Manchester United memetik kemenangan 4-1. Mantan bintang Sporting Lisbon itu juga menciptakan lima umpam kunci dengan mengkreasikan dua peluang emas. Bruno Fernandes semakin menegaskan diri sebagai salah satu pemain paling penting Manchester United sejak bergabung pada musim dingin 2020. Pada musim ini Fernandes telah mencetak 8 gol dan 12 asis dalam 41 penampilan. Kontribusi Fernandes ikut mengantarkan Manchester United memenangi trofi Piala Liga, nangkring di tiga besar Premier League, menjejak perempat final Piala FA, dan diambang kelolosan ke-8 besar Liga Eropa usai kemenangan atas Betis. Tidak ada alasan bagi Eric Ten Hag untuk melengsarkan Bruno Fernandes sebagai salah satu kapten Man United? Ya, sudah pasti? Saya kira dia sedang memainkan sebuah musim brilian. Dia memainkan sebuah peran penting sehingga kami berada di posisi yang sekarang. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!